Shalom keluarga damai yang terkasih, dalam bulan misi ini kita mau belajar kembali tentang misi Allah melalui tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kali ini kita akan membahas misi yang diemban oleh Esther, mari kita menundukkan diri dalam doa. Bapak Surgawi pagi ini kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya roh kudus menolong kami, memberi kami hikmat untuk memahaminya dan hati seta pikiran kami menjadi tertuju kepada kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan firman diambil dari kitab Esther 4 ayat 10 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordecai, semua pengawal raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang berkataan Esther itu kepada Mordecai, maka Mordecai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordecai, Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapati susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Kitab Esther ini adalah kitab yang sangat jujur dan menarik. Betapa orang-orang yang diceritakan di kitab ini adalah orang-orang yang sebenarnya biasa saja. Di situ ada dituliskan seorang raja yang besar bernama Ahas Feroz, yang pamer kekayaan dengan Pesta Pora selama enam bulan berturut-turut. Ada di pasal satu, itu disebutkan 180 hari, berarti enam bulan. Itu pesta yang sangat besar. Namun raja ini sangat lemah dalam mengambil keputusan. Sampai menghukum mantan istrinya dan cari ratu pun harus diatur oleh para ahli dan para pembesarnya. Dia juga sangat bergantung dengan orang-orang di sekitarnya. Saya melihat bahwa dia orang yang sangat simpel, sehingga dia meloloskan begitu saja dengan mudah usul Haman untuk membinasakan bangsa Israel. Siapakah tokoh jahat si Haman ini? Tokoh Haman ini muncul setelah penobatan Ratu Esther. Itu pun dia punya karakter yang sangat unik. Karena untuk dihormati saja, dia harus membutuhkan ketetapan atau aturan raja. Yang artinya sebenarnya dia tidak masuk kategori untuk layak dihormati. Kemudian ada tokoh Mordecai yang menjadi sumber konflik dengan Haman. Mordecai ini adalah sepupu dari Esther yang kerjaannya mondar-mandir di depan pelataran istana dan balai perempuan sejak Esther dimasukkan ke dalam istana raja. Sementara itu Esther juga tidak kalah juga digambarkan sebagai orang yang sangat luku, lambat berespon. Sehingga setelah sekian lama berkutar dengan parfum, wangi-wangian, dandan, serta pakaian yang bagus, ia bereaksi aneh. Ketika Mordecai berduka, melolong-lolong sedih, dia malah mengirimkan pakaian. Seolah-olah penderitaan itu hanya masalah pakaian. Bapak Ibu terkasih kalau kita lihat sekilas, penobatan Esther itu seperti kontes kecantikan. Tidak mudah membandingkan orang cantik diantara banyak orang cantik yang lain. Tetapi di sini Esther punya keistimewaan, Esther menimbulkan kasih sayang dari pengawasan, juga dari orang-orang yang melihat dia. Dan terakhir dia menimbulkan kasih sayang yang besar dari Raja Ahes Feroz. Itu ada di pasal 2, ayat 9, 15, dan 17. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, kasih sayang itu datangnya dari Tuhan. Akhirnya tibalah masa krisis bagi bangsa Israel, yaitu ketetapan yang diusulkan oleh Haman kepada Raja untuk membinasakan bangsa Israel. Mordecai meminta, mendesak Esther untuk menggunakan posisinya sebagai ratu. Esther yang tadinya sangat ragu seperti dibangunkan kembali identitasnya, statusnya sebagai bangsa Israel. Karena janji penembusan diberikan kepada keturunan Abraham inilah menjadi penting untuk meneruskan keturunan Israel pada waktu itu. Ada dua hal yang diungkapkan dalam ayat ke-13 dan ke-14 bacaan kita tadi. Ketika Mordecai menegur dengan berkata, jangan kira karena engkau di dalam istana Raja hanya engkau yang akan terluput dari antara orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Lalu kemudian ditutup dengan statement, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu? Yang pertama, ketidaktaatan kita tidak akan membatalkan kedaulatan Allah. Kita boleh tidak setia, boleh tidak taat, boleh keras hati atau acu-tacu, tetapi rancangan Allah akan tetap laksana dengan atau tanpa batuan kita. Allah bisa memakai orang lain. Yang kedua, Esther diingatkan bahwa kehadirannya di dunia ini punya purpose, punya tujuan. Bukan hanya sekedar memenangkan kontes kecantikan, bukan untuk menikmati istana Raja atau menikmati perawatan wangi-wangian sepanjang tahun. Tetapi Mordecai mengingatkan bahwa anugerah yang besar diberikan kepadanya untuk sebuah tanggung jawab yang besar pula. Ada pekerjaan Tuhan yang harus dilakukannya dengan statusnya sebagai ratu. Di dalam hidup kita banyak sekali anugerah demi anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya tentang pendidikan kita, tentang kesuksesan, kecantikan, ketampanan, tentang keluarga, juga kesehatan kita. Sekalipun bukan menjadi ratu seperti Esther, tetapi seharusnya kita melihat bahwa sebenarnya kita tidak layak memperoleh semuanya itu. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sembuh dari sakit yang parah, di dalam hati saya bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Bukankah banyak orang yang lebih layak Tuhan sembuhkan? Banyak orang baik yang seharusnya bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Siapakah saya? Mengapa Tuhan masih mau sembuhkan saya dan pakai sayang? Punya banyak kekurangan seperti ini. Bukankah kita sering menganggap bahwa sudah seharusnya kita diberkati, sudah seharusnya kita sukses, sudah seharusnya anak-anak berhasil dan sehat. Padahal semua itu pemberian Tuhan. Dengan mudahnya semua ahli itu bisa diambil. Tetapi ketika kita menikmatinya, kita menjadi terbiasa dan lupa untuk berterima kasih. Lupa bahwa semuanya itu adalah pemberian Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih seperti halnya Esther yang mau ditegur, diajar, marilah kita juga melihat kembali ke dalam kehidupan kita, di lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Untuk apa Tuhan memberikan status, kedudukan, kekayaan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, juga teman, sahabat di sekitar kita. Apa sebenarnya misi Tuhan dalam hidup kita? Ketika Esther memutuskan untuk bergabung dengan bangsanya dan perpuasa, saya yakin itu bukanlah suatu tips kecantikan. Yang biasa puasa pasti tahu, mata jadi cekung, pipi kering, lemes, nafas jadi bau. Itu sama sekali bukan tips kecantikan. Esther sedang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kecantikannya. Ketika dia berpuasa. Pada kisah selanjutnya, ia menjadi ahli strategi. Itu juga dari Tuhan. Berhikmat secara luar biasa. Tahu kapan harus menunggu, membiarkan Tuhan berkarya. Tahu bagaimana bersikap, tahu bagaimana berbicara dan bertindak. dia melakukan sebuah tugas yang hanya khusus bisa dilakukan oleh Esther. Karena hanya dia yang sanggup mendekati Raja dan memohon serta merancang strategi keselamatan bagi bangsa Israel saat itu. Demikianlah halnya dengan kita. Apakah tugas khusus misi Allah dalam hidup kita? Apa yang dirancangkan Tuhan bagi kita untuk kita kerjakan? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang penuh kasih kami menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang kami miliki semuanya berasal dari Tuhan. Maka ajarkanlah kepada kami untuk memakai sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Kepandaian, kekuatan, kesehatan kami. Agar kami di dalam melakukan segala sesuatu kami senantiasa mengingat akan karya Tuhan yang sudah lunas membayar kami. menebus kami sehingga kami dapat mengerjakan pekerjaan kami semuanya seperti untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.